udah mau gabung nih di kelas bersama Aba sebenernya ini baru sih programnya kelas ini jadi baru banget di bulan Januari di 2022 ini gitu, karena sebelumnya sebenernya udah pernah ada kelas mbak, cuma masih Aba aja sih yang ngisi, dan sekarang kita coba untuk kayak, pengen nih ada teman-teman dari luar yang bisa ngasih inspirasi lebih buat teman-teman yang udah antusias join sama Aba gitu, jadi seneng banget pas tau mbak Ikra bisa, dia seneng banget, asli tiba-tiba anak kelas-kelas ada yang ngadak ini iya sih, belum aku juga disaranin juga sama mbak Upi waktu itu, coba kamu hubungin mbak Ikra gitu, terus aku akhirnya cari tau mbak juga aktif di jurnal perempuan ya, jadi itu keren banget sih mbak maksudnya, wah keren-keren, asli tulisan-tulisannya itu aku tuh baru tertarik banget sebenernya ngomongin soal perempuan, mungkin karena ya karena ini kali ya tekanan juga dari sosial gitu jadi dulu tuh aku gak gak aware, bahkan sama diri aku sendiri as a woman gitu kayak, yaudah biasa aja gitu, maksudnya gak se-aware itu dulu pas udah mulai terutama belajar filsafat ya mulai belajar filsafat, mulai tau bahwa, oh iya ya selama ini ternyata aku tuh terkungkung gitu ternyata aku tuh ada di apa ya namanya di stage dimana perempuan itu ditekan gitu direpresi mungkin nanti mbak bisa jelasin lebih lanjut yang bakal ngebuka banget nih pikiran kita semua terutama mungkin bukan hanya berarti apa ya permasalahan-permasalahan yang isu-isu tentang perempuan mungkin bisa langsung lebih luas lagi kepermasalahan feminisme gitu ya mbak ya jadi nanti bisa mungkin dijelaskan nah untuk teman-teman juga makasih banget nih udah join di kelas bersama Abba bulan Januari ini sesi yang ketiga dan oh iya nanti untuk teman-teman yang pengen nanya jangan lupa untuk tunggu di sesi Q&A jadi di keep dulu pertanyaannya boleh disiapin dari sekarang terus juga Abba nanti bakal nge-share form feedback jadi teman-teman bisa minta tolong untuk isi formnya di akhir kelas ya oke sebelumnya aku mau tanya nih kabar Mbak Ikra gimana mbak kabarnya hari ini kabarnya luar biasa minggu ini lagi sibuk banget sama kerjaan tapi tetap semangat oke seperti itu sih tapi baik sehat Alhamdulillah sehat berarti berarti masih masih nulis-nulis kan mbak maksudnya masih jalan nulis di jurnal perempuan kan masih aku akan tunggu teks tulisannya sih gak sabar kalau publikasi baru aku pantengin nih oke sebelumnya aku izin untuk ngebaca ini CV Mbak Ikra ya sekalian kita kenalan juga sebenarnya Mbak Ikra ini siapa jadi ini keren banget sih kayak aku pas baca CV-nya tuh ternyata Mbak Ikra juga merupakan alumni filsafat 2017 eh filsafat lulusnya tahun 2017 ya oh iya lulusnya 2017 alumni angkatan 2013 ya Mbak ya kemudian juga tesisnya keren banget nih disini skripsiannya memberdayakan kebijakan publik non-diskriminatif melalui pendekatan kapabilitas Marta bacanya apa nih Mbak Marta Lus BEM oh oke bagus nih di Perpus UI udah ada belum Mbak udah kan pasti udah lama berarti kamu belum baca dong yang ini aku belum keburu baca soalnya udah keburu di Depak sama UI oh oke udah keburu di Depak makanya aku nanti maksudnya kalau ada adik kelas boleh lah nanti aku minta tolong untuk di ya kali aja boleh di downloadin oke oke kemudian Mbak Ikra ini juga merupakan program officer nih jadi lagi aktif di jurnal perempuan ya hingga hari ini terus sebelumnya juga beliau aktif sebagai complaint officer di Komnas Perempuan keren banget yang sebelumnya juga aktif sebagai program assistant di jurnal perempuan juga ini kalau dilihat-lihat achievementnya banyak banget sih yang salah satunya yang udah aku baca itu yang baru-baru ini Mbak yang negara heteronormatif mencederai hak politik dan kesehatan seksual ini di publis oleh jurnal perempuan mungkin teman-teman yang nanti tertarik untuk belajar lebih lanjut untuk kenalan lebih lanjut dengan jurnal perempuan bisa ya Mbak tanya-tanya Mbak Ikra bisa sama mungkin langsung apa namanya ke Instagramnya ada ya jurnal perempuan gitu oke malam ini kita bakal membahas soal apa sih mungkin teman-teman udah pada tahu juga karena Mbak udah nge-share posternya jadi mungkin udah tahu kita membahas apa malam ini lebih tepatnya bahas tentang power play and feminist leadership gitu oke Mbak Ikra the screen is yours gitu boleh minta tolong kepada operator terima kasih banyak dari suara aku kedengeran kan ya kedengeran kedengeran Mbak oke yang pertama gini jadi aku terkenal dulu ya aku panggilannya Ikrat sekarang aku sebenarnya aku di jurnal perempuan itu sekarang subscription manager jadi aku lebih mengurus kepada sahabat jurnal perempuan mungkin aku sedikit promosi ya soal sahabat jurnal perempuan buat teman-teman disini yang mau berlangganan sahabat jurnal perempuan itu kita sekarang bukan cuma jurnal berbentuk buku tetapi juga ada yang online namanya programnya JPO online nah itu setiap SDP yang bergabung apa berlangganan itu bisa mendapatkan tiga eksemplar jurnal yang berbentuk buku dan juga mengakses jurnal perempuan yang berbentuk PDF ada Indonesia dan Inggris sorry ya baru aja disini aku di Lampung apa tadi lupa oh ya JPO online jadi bisa mengakses JP berbentuk online yang PDF ada Indonesia dan Inggris nah itu kita juga bisa mengakses bukan cuma jurnal perempuan pada tahun kita bergabung tetapi juga jurnal yang sudah di PDF kan itu lima tahun terakhir jadi semua edisinya itu bisa diakses nah buat mahasiswa S1 gabungnya itu satu tahun 150 ribu satu per tahun ya lalu untuk umum itu dari 300 ribu sampai 1 juta seperti itu sih terus juga kita ada program Tuti Herati Scholarship ya bisa dilihat di Instagram jurnal perempuan itu diperuntukkan untuk perempuan yang program studinya itu adalah ilmu filsafat atau kajian gender seperti itu mungkin itu bisa ditanya ntar ya sekarang fokus ke ini dulu oke jadi aku tanya Azri ini baiknya aku nunggu azan dulu apa langsung aja boleh diserahkan kemba aja enaknya gimana mbak tapi kedengeran gak suaranya parah banget gak maksudnya kalau parah banget sih enggak ya cuma ada kayak background-background gitu sih apa langsung aja ya boleh oke saya mau membahas soal power play dan feminist leadership sebenarnya saya agak bingung sih pertama kali pas lihat wah power play wah power ini saya harus bahas dari mana gitu pertamanya karena power itu kan sangat luas jadi bahkan di filsafat sendiri pembahasan power itu tuh gak bisa dijelaskan oleh satu filsaf harus banyak bahkan dalam satu era aja tuh ada filsaf yang berantem sendiri ngebahas power tapi sebelum kita masuk ke power dari perspektif feminist saya mau melihat mau menjelaskan terlebih dahulu power dari kacamata yang lebih wide atau mungkin alah gitu next bisa next oke ini ya power is everywhere kalau misalkan anak filsafat kalau kita ngomong power pasti kita mikirnya itu langsung Michelle Foucault karena dari filsuf-filsuf yang lain Foucault itu menurut saya paling bisa menggambarkan apa itu power disini ada apa paragraf yang saya ambil dari Gaventa Foucault is one of the few writers on power who recognize that power is not just a negative coercive or repressive thing that forces us to do things against our wishes but can also be a necessary productive and positive force in society nah menurut saya ini menarik kenapa karena setiap dari kita kalau ngomong power pasti udah mikirnya wah itu negatif gitu kayak pasti ada orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu apa yang orang lain yang si orang pemilik power ini kehendaki jadi ada seolah-olah ada pemaksaan dan segala macam itu tapi kita balik lagi bahwa Nisha Foucault kan syarat ya dengan warisan-warisan poststrukturalis yang itu ada semacam kayak dobrakan-dobrakan kalau kita lihat pemikirannya Derrida juga ada apa dekonstruksi gitu sebelumnya kita gak pernah tuh mikir soal ada logika binar tapi setelah Derrida masuk baru ada oh ternyata ada yang binary opposition yang kita belum pahami gitu sebelumnya Foucault pun begitu tapi yang menarik pada pemikiran powernya si Foucault ini Foucault bilang bahwa power is everywhere jadi ketika saya sebagai subjek sedang mentransfer pemikiran tentang feminisme kepada Adri saya juga sebenarnya adalah power yang yang apa ya yang power itu dia tuh mikirnya power itu adalah yang kecil-kecil itu banyak jadi dimana-mana lalu disini juga ada hak Adri untuk mentransfer pemikiran lain kepada saya gitu dan mungkin teman-teman disini juga seperti itu jadi mungkin kalau bisa digambarkan power itu bentuknya per subjek gitu kalau saya bisa apa ya mengartikan pemikiran dari si Foucault ini terus next oke setelah itu saya ingin membahas power dari sebenarnya power itu dari mana sih kita dapatnya pertama kali pertama kali itu kita dapat power itu tuh dari pemahaman soal power itu dari keluarga tentunya lalu dari sekolah dari tempat bekerja dari relasi pacaran atau pemikahan dan segala macam itu mungkin kita dari keluarga juga kita udah bisa ngeliat ya gimana powernya seorang kepala keluarga yang misalkan yang kepala keluarganya laki-laki tapi juga misalkan ada single parent yang kemudian jadi kepala keluarga gimana caranya dia itu apa ya megang rumah gitu jadi semua pengawasan itu ada di dia seperti itu nah lalu di baris kedua kalau misalkan kita lihat di society sebenarnya power itu bentuknya ada macam-macam yang pertama itu ada physical force contohnya kayak misalkan ada maling motor terus kok tiba-tiba hansip langsung ngumpulin gitu itu yang disebut dengan power physical force gitu jadi langsung kayak hansip apakah main hakim sendiri dan segala macam itu terus yang kedua wealth wealth ini lebih kepada apa ya the power of orang dalam gitu jadi kalau misalkan orang-orang yang mau jadi PNS misalkan kok bisa sih kan dia gak pinter atau usahanya kurang apa segala dia kok bisa jadi PNS ternyata nyogok itu adalah wealth itu juga punya pekerjaan penting untuk memunculkan atau untuk merealisasikan hal-hal yang orang inginkan gitu terus yang ketiga adalah state action atau government nah disini state action ini di masyarakat kita punya peranan sangat penting ya kenapa karena pemerintah ini sebenarnya adalah apa ya medan yang dapat memainkan power itu sendiri gitu jadi kalau misalkan Foucault bilang tiap subjek itu punya powernya masing-masing seolah-olah itu pemerintah bisa meredam itu gitu jadi kayak oh enggak kamu enggak punya power lebih besar dari saya karena saya bisa mainin apa itu public policy dan segala macam jadi otomatis mereka diredam dengan undang-undang dan segala macam itu lalu yang keempat ada social norms nah kalau social norms ini lebih kepada musuhnya feminisme ya karena gimana orang itu tuh punya gini kok bisa masyarakat itu punya hal-hal ideal yang yang apa ya yang sebenarnya seseorang itu tuh enggak mikir idealnya tuh enggak seperti itu misalkan kayak kok perempuan kerja sih atau kok perempuan begini sih begitu sih di rumah aja lah kan suami udah kerja emang apa uang belanjanya kurang ya dari suaminya dan seperti itu hal-hal seperti ini juga dianggap sebagai power ya tanda putih power yang power over gitu gimana caranya supaya si perempuan ini tunduk lalu yang kelima ada ideas nah ini lebih kepada orang-orang yang mungkin influencer gitu kali ya bahwa setiap orang yang punya ide besar dan dia bisa memotivasi banyak orang itu disebutnya power juga lalu yang terakhir ada numbers kalau ini aku bisa kasih contoh kayak misalkan soal KPI gimana viral terus kemudian pemerintah baru ngasih perhatian kesana gitu lalu juga apa feminisme ini menurutku spesial ya spesial kenapa karena feminisme ini juga mengambil contoh dari si numbers ini dari Bans of People di penelitianku yang terakhir yang publish di jurnal perempuan edisi 110 tentang inisiatif keadilan itu si Lola Olufemi itu mendampakkan bagaimana feminisme itu sebenarnya punya kerangka kerja mereka sendiri untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual jadi selama ini kasus kekerasan seksual itu kan mandat di kepolisian entah bagaimana cara mereka mawawancarai korban itu mereviktimisasi korban untuk kesetian dan kesetian kalinya akhirnya si para aktivis ini bikin kerangka kerja mereka sendiri supaya untuk menelesaikan kasus kekerasan seksual itu gak perlu dari sistem peradilan yang ada di negara-negara mereka jadi mereka bikin itu bagaimana caranya mereka bersolidaritas lalu bikin semacam kayak entah apa kelompok pemulihan sendiri atau bikin ini dan segala macam untuk mencapai kepentingan supaya kepentingan kepentingan korban ini tercapai seperti itu lalu disini tadi yang aku ngomongin soal state action yang government power itu sangat syarat dengan politik nah kenapa state action atau government ini adalah tempat yang syarat dengan power juga karena mereka bisa mengotak-atik kebijakan kan nah kebijakan ini sebenarnya adalah power frozen jadi kalau misalkan nih aku orang kaya terus aku punya uang untuk bilang lah nih kepada stakeholder tolong dong bikinin kebijakan yang bisa melindungi saya itu salah satunya adalah undang-undang aku lupa ada di undang-undang mana tapi tentang pencemaran nama baik nah pencemaran nama baik ini selalu dipakai orang-orang tanda kutip yang berduit untuk melindungi mereka gitu jadi ada kasus kekerasan seksual terus dilaporin terus ke blow up terus tiba-tiba dia bilang gue tuntut pakai ini pakai apa pencemaran nama baik lalu orang itu kena itu adalah pasal karet yang menurut aku adalah power frozen yang gak sehat sebenarnya seperti itu lalu di power juga ada voice and visibility nah ini sebenarnya baik kayak Najwa Syihat dia beberapa kali bilang kodratnya perempuan itu bukan nyapu bukan nyusipiring dan segala macam karena kodratnya itu hanya tiga tapi saya lupa ya ini apa kalau gak salah itu dia bilang ada tiga melahirkan menyusui dan menstruasi kalau aku gak salah nah itu terus aku kayak termenung gitu sih lebih kayak wow itu udah diomongin sama Mbak Upi atau sama Bu Gadis berkali-kali di kelas tapi yang mendengar cuma anak di kelas gitu walaupun itu juga banyak ya ada sekitar 40 anak atau berapa setiap ini ya setiap kelasnya setiap tahunnya tapi aku mikir kayak kok pas Najwa Syihat yang ngomong bisa ya viral padahal itu kan mungkin yang diomongin Bu Gadis sama Mbak Upi tuh lebih keren-keren lagi gitu nah tapi itu pentingnya kenapa ketika seseorang terkenal itu perlu mengambil bagian dalam promosi-promosi hal-hal yang perlu disebarkan dalam konteks ini kramenisme seperti itu dan disitu pentingnya untuk taking up power boleh next nah ini feminist perspective on power jadi aku coba untuk kelompokin kalau misalkan Azri waktu itu ikut kelas paradigma feminist ya aku waktu itu sit-in soalnya udah kepenuhan tapi bagus banget sih waktu itu kelas itu bener-bener luar biasa ini untuk anak-anak filsafat jadi aku bikin tiga kelompok disini kenapa tiga kelompok karena setiap kita belajar tentang feminisme itu ada yang namanya gelombang satu gelombang kedua dan gelombang ketiga gelombang pertama itu isinya adalah feminisme liberal di gelombang kedua itu ada feminisme radikal feminisme psikoanalisis sosialis dan eksistensialis lalu di lalu di gelombang ketiga itu banyak banget termasuk di dalamnya ekofeminisme ada intersectionality multiculturalism dan segala macam tapi di tiga ini paling banyak nah aku pertama dulu ya untuk memahami power dari kacamatanya liberal feminis itu mereka selalu mengacu pada pemahaman equal 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 kalau Mary Wollstonecraft misalkan dia terus mempromosikan bagaimana ceritanya supaya perempuan-perempuan di Eropa ini bisa mendapatkan equal education pada saat itu ya nah kalau misalkan kita juga melihat kasus suffraget movement perempuan-perempuan di Inggris itu berupaya gimana caranya supaya perempuan punya hak vote yang sama kayak laki-laki karena pada saat itu perempuan itu bisa nge-vote itu umur 31 tetapi laki-laki diperbolehkan umur 21 nah itu bagaimana kemudian feminisme gelombang pertama ini melihat bahwa power ini sebenarnya research nih sumber nih kita harus ambil nih kita harus bisa memastikan perempuan bisa vote di umur 21 pada akhirnya berhasil berhasil tapi kemudian udah kritik dari feminisme gelombang kedua kasar itu kayak lo yakin lo yakin dengan lo equal lo bisa mendapatkan apa itu power contohnya ya waktu pilkada DKI yang Ahok versus Anies Baswedan itu banyak sekali itu kan sebenarnya kasusnya mereka udah bisa vote kan suami dan istri tapi kasus-kasus yang ada di lapangan itu adalah istrinya itu memilih kandidat yang dipilih suaminya juga jadi dia gak berani gak berani apa ya gak berani milih yang lain atau mungkin ada juga beberapa ibu-ibu yang kayak begitu tapi pada akhirnya kan debat apalah segala macam yang melakukan tapi ini bukan sekali lagi bukan soal which one better ya Anies atau Ahok I don't care tapi lebih kepada persoalan bahwa sebenarnya dengan adanya equal vote ini ternyata powernya itu tetap ada di laki-laki seperti itu lalu kemudian di gelombang kedua di gelombang kedua ini agak unik karena banyak sekali kritik soal power bahwa dan juga power itu dipahami sebagai dominasi udah udah pasti banget nih power itu udah pasti dominasi gak ada gak ada yang lain-lain gitu gak ada yang positif gak ada apa segala macam karena kalau kita lihat dari pemikirannya Marta Nusblom eh Marta Nusblom sorry pemikirannya Simong Debebo nah ini yang berkali-kali dikatakan oleh Simong Debebo bahwa perempuan itu adalah etre angsua dan yang laki-laki sorry perempuan adalah etre angsua dan laki-laki itu etre forsua artinya itu etre angsua adalah yang tidak berkesadaran dan laki-laki adalah yang berkesadaran kenapa Debebo bilang kayak gitu ya berkali-kali karena sebenarnya dalam bukunya Debebo yang The Second Sex dia bilang bahwa dia mempertanyakan itu soal keeksisan dari si perempuan ini mungkin gak sih perempuan itu menjadi perempuan kalau dia dididik caranya laki-laki misalkan dengan dia boleh manjat pohon boleh ini boleh itu dan dia merasa gak ada perempuan itu gak ada perempuan itu bukan terlahir menjadi perempuan tapi dijadikan perempuan dan mungkin kalau misalkan laki-laki dididik dengan pola yang perempuan dia akan menjadi perempuan juga itu adalah pemikiran yang merinding tapi dari situ adalah pemikiran yang wow nah kemudian itu kalau dari pemikiran ini ya feminismo existentialist kalau misalkan kita lihat dari pemikiran feminismo radikal itu jelas bahwa power adalah dominasi bagaimana misalkan kalau kita melihat Andrea Dorkin dia bilang nih persoalan pornografi ada pornografi tapi kenapa di setiap film pornografi itu itu selalu syarat dengan dominasi yang ada itu adalah the power of owning the power of naming the power of apa ya the power of ya di setiap mungkin saya nggak bisa bilang kita nonton film porno sekarang tapi mungkin kalian pernah gitu saya juga itu kalau kita melihat ya gimana perempuan itu tuh disajikan sebagai yang yang tunduk merasakan kenikmatan yang luar biasa walaupun setelah saya menikah saya sering banget melihat cerita-cerita ibu-ibu yang kemudian dia nge-share mereka fake orgasm atau apa supaya porn itu kuas tapi itu yang mungkin tidak diketahui oleh laki-laki bahwa perempuan itu sering berkura-kura supaya lo kuas seperti itu itu dari feminisme radikal kemudian di feminisme sosialis jelas juga dominasi kenapa karena kalau kita melihat buruh buruh perempuan itu penindasannya banyak mulai dari dia adalah dia adalah buruh itu udah suatu penindasan lalu yang kedua bagaimana kerja-kerjanya itu tidak ramah perempuan sampai ada buruh di apa di pabrik udang itu mereka hampir 90% itu mengalami apa namanya penyakit aduh lupa namanya penyakit kayak infeksi saluran kencing karena mereka harus nahan kencing supaya waktunya itu tidak kepotong seperti itu nah ini yang dibawahnya feminis have often used a variety of terms to refer to this kind of relation including operation patriarki and subjection dan ketiganya ini itu udah pasti masuk ke gelombang kedua lalu yang ketiga itu yang di gelombang ketiga sorry ada empowerment nah di feminisme gelombang ketiga ini menurut saya spesial kenapa karena begitu berbeda ya dengan yang satu dan yang kedua karena di yang ketiga ini kita bisa melihat bahwa ternyata dobrakan-dobrakan feminisme ini luar biasa misalkan kalau kita lihat dari pemikirannya Lius Irigarai dia bilang kayak masalah permasalahan Puan Patrick permasalahan dominasi ini bukan ada di hukum yang harus kita bikin jadi equal bukan ada di persoalan dominasi tetapi adalah di bahasa bagaimana bahasa itu sebenarnya maskulin misalkan kalau kita lihat Queen Elizabeth dia memimpin Kingdom kenapa Kingdom tidak Queen itu adalah problem-problem bahasa yang kemudian dibongkar Lusan Lius Irigarai terus kenapa kok di sejarah bahasa Inggris ini itu history bukan history harusnya history saja supaya sejarah-sejarah perempuan itu juga masuk karena kita dalam revolusi yang paling nah di ketiga ini barulah power itu di take over jadi bukan powernya itu ada di sana di sana atau di mana tapi power itu ada di saya namanya jadi empowerment jadi kayak dengan saya memahami diri saya saya apa saya stronger terus dengan saya empower saya bisa apa nanya membuat perempuan lain juga ayo bisa jadi ada perbedaan posisi power yang tadinya di luar terus yang pertama adanya di luar powernya terus yang kedua dia baru menganggap oh ternyata power ini bukan ada di luar tapi power ini hanyalah dominasi lalu yang ketiga dia templokin ke dirinya di luar power itu udah disayang lanjut nah ini dia feminist leadership waktu awal sebenarnya saya dapet nih itu woman leadership saya sebenarnya ada sedikit kritik soal woman leadership why why feminist leadership and not woman leadership karena woman leadership itu tidak apa ya tidak sejalan dengan feminist leadership ada pemimpin yang perempuan tetapi kemudian pemimpinnya sangat patriarkis gitu misalkan kita lihat contohnya kuota 30% perempuan dalam kabinet apakah 30% 30% ini walaupun belum pernah ya mencapai 30% apakah kalkus perempuan parlemen ini kemudian pro dengan RUU TPKS belum tentu jadi kita butuh feminist leadership yang sebenarnya melawan penindasan lalu bagaimana si pemimpinnya ini aware terhadap isu-isu gender ya bukan hanya perempuan tapi isu-isu gender dan mungkin juga banyak yang memahami bahwa feminist leadership ini kayak wah feminist leadership berarti lidernya harus feminist dong no kadang kadang ada juga orang yang sebenarnya di mindsetnya dia udah sangat feminist gitu tetapi buat bilang I'm a feminist itu terlalu frontal dianggap terlalu keras terlalu apalah segala macam dan untuk apa ya pemimpin laki-laki juga bisa aja dia sebenarnya perspektifnya udah feminist gitu contohnya misalkan Nadiem Makarin dia laki-laki tetapi kebijakan yang dia buat soal Permendikbud 30 itu sangat feminist gimana dia itu bisa ibaratnya menjegal ya predator-predator di kampus dengan Permendikbud ini gitu seperti itu palingnya pokok sudah selesai ini setelah ini thank you bukan sih oke aku tak ingin bertanya atau aku kurang suka sih sama pertanyaan mungkin kita lebih ke diskusi kebanyakan juga tahu perspektif baru tapi keren banget sih maksudnya makasih Mbak untuk penjelasan komprehensifnya nih seru banget selaku dari tadi itu kayak oh iya ya yang pun aku baru sadar kalau ternyata sekompleks itu problematika leadership yang selama ini kayak aku tuh dari waktu SD gitu ya mungkin ini yang sederhana aja Mbak misalnya kita di kelas waktu jaman SD atau sampai SMA kita selalu melihat ketua kelas itu rata-rata laki-laki ketua kelas terus yang ditempatkan perempuan itu biasanya di sekretaris katanya biasanya perempuan tuh tulisannya bagus tapi kalau misalnya ada absen-absensi itu lebih rapi itu kan termasuk maksudnya mungkin kalau misalnya pakai istilahnya Foucault ada kata-kata normalisasi gitu ya Mbak normalisasi bahwa perempuan itu jadi kayak apa ya di tingkatan yang kedua gitu kenapa gak disejajarkan gitu kan maksudnya antara laki-laki dan perempuan kenapa harus ada ada hirarki gitu bahkan dalam kelas-kelas seperti misalnya tadi di kelas ketika SD ketua kelasnya harus laki-laki misalnya seperti itu nah itu hal-hal yang sebenarnya sederhana tapi ternyata di belakangnya itu kompleks sekali untuk membahas permasalahan gender mungkin Mbak yang mungkin aku kayak masih penasaran sih mungkin aku juga belum terlalu banyak ikut kelas feminis juga waktu itu cuma sit-in dua kali aku pengen tanya sih Mbak tentang ini equity and equality kenapa kita sering menyebut gender equity daripada gender equality apakah ada mungkin maksudnya dari sisi mana harus kita perjelas seperti itu Mbak oke nanti dulu aku mau cari untuk teman-teman yang mau nanya boleh banget langsung di chat boleh atau mau raise hand misalnya mau buka video biar diskusi bareng sama Mbak Ikra boleh banget jadi langsung aja open cam-nya open mic-nya silahkan silahkan banget atau teman-teman aba juga yang mau ikutan mau ikutan nanya juga ini bukan terbatas untuk teman-teman di luar doang atau teman-teman aba doang ya tapi buat semuanya karena disini kan kelasnya diskusi jadi silahkan yang mau tukar pikiran tuh boleh banget jadi kenapa persoalan equity dan equity dan equality ya itu jadi-jadi masalah karena gini aku inget banget waktu kuliah itu ada satu teman aku yang bilang kayak gini kok setara kok setara sih udah gak jaman setara harusnya yaudah just saja keadilan aja equity aja karena memang dengan menjadi setara belum tentu nih si perempuan bisa mencapai keadilan itu tapi kemudian aku pernah nanya sama ibu gadis Azri tau gadis Arifia kan ya tau tapi gak pernah diajar karena pas kamu dateng kan dari 2017 itu kan langsung aku masih suatu terakhir yang dia bilang jadi kita langsung pindah nah apa bu gadis bilang bahwa tanpa adanya posisi setara itu gak akan mungkin terjadi adanya keadilan karena gini kalau misalkan kita bikin nih biasanya kalau filosof-filosof itu bikin contohnya adalah laki-laki kulit putih laki-laki kulit hitam terus perempuan kulit putih perempuan kulit putih nah mereka berempat ini itu ada di start yang berbeda jadi otomatis untuk untuk apa ya mencapai keadilan mereka tuh lari dari start yang beda-beda nih jadi sebenarnya untuk mencapai keadilan mereka nih harus disetarakan dulu startnya baru mereka bisa mencapai keadilan dalam waktu yang sama gitu karena kalau misalkan kita ngomongin soal keadilan aja ya mungkin bisa ya kan teori keadilan yang sekarang kan lebih komprehensif ya dia bisa mengatur sampai sedemikian rupa gimana caranya si subjek ini bisa mencapai keadilan dengan didorong misalkan adanya kualitas hidup yang baik atau ekonomi yang apa sejahtera dan segala macam seperti itu sih kalau persoalan ekwiti dan ekwiti oke oh i see i see soalnya kayaknya masih ada yang ngerasa mencampur adukan gitu mbak antara ekwiti dan ekwiti makasih mbak untuk penjelasannya aku akhirnya baru tahu gitu nah terus mungkin ini bisa dikaitin juga sama yang tadi udah di mention ya soal undang-undang pencemaran yang baik nah itu kan lagi booming banget apalagi berkali-kali mungkin mbak juga main twitter aku juga main twitter soalnya untuk hiburan gitu terus setiap aku buka twitter tuh pasti yang issue adalah kasus kekerasan seksual terutama di kampus dan itu semua atau mungkin ada juga yang sebenarnya di luar kampus tapi masih dalam satu ranah akademis gitu jadi rata-rata memang yang mengajukan itu adalah mereka yang pelaku itu mengajukan tuntutan atas pencemaran nao baik nah kalau kayak gini kan mbak jadinya termasuk ke dalam bentuk normalisasi juga bahwa jadi seolah-olah kasus kekerasan seksual itu dikesampingkan dengan menonjolkan sisi bahwa ada pelanggaran terhadap ham dari sisi nao baik nah itu menurut mbak seperti apa sih atau bisa gak sih sebenarnya kita membongkar normalisasi ini mengenai pencemaran nao baik ini misalnya oke soal ini aku bicara spesifik ya kaitannya antara kekerasan seksual dengan pencemaran nao baik nah kalau misalkan Azri pernah ngeliat yang you have one job oh iya you have one job kayak lo punya satu kerjaan dan lo gak bisa ngerjain itu lo ngapain lo kerja gitu nah itu kemudian kenapa di penelitian aku yang terakhir yang soal apa ini apa inisiatif keadilan itu si Lola Olufemi itu dia mengemas bagaimana sebenarnya penjara itu bukan jalan keluar jadi kalau misalkan dan ini buat ini aja ya buat memperkaya pemikiran kita aja ya waktu aku jadi komplain officer di komunitas perempuan itu sehari itu bisa datang yang datang ya itu bisa sampai 5 sampai 8 orang kekerasan kekerasan apa terhadap perempuan jenisnya apapun nah yang telpon itu ada banyak banget nah tetapi anehnya gini mereka itu setiap ditanya ibu atau mbak mau gak ini dilanjutkan ke hukum pidana mereka bilang enggak kata mereka dan kebanyakan mereka bilang enggak terus kita tanya lagi kenapa enggak karena saya takut nanti kalau misalkan dia bebas dari penjara terus dia bunuh saya terus dia ini saya bunuh saya dia balas dendam apalas segala macam itu sebenarnya adalah bukti bahwa sebenarnya penjara itu bukan jalan keluar karena dengan si pelaku di penjara rasa aman itu tuh gak ada di korban jadi tetap korbannya takutan tetap trauma dan segala macam seperti itu nah itu juga yang ingin di ingin didobrak ya sama feminisme bahwa you have one job dan lo gak bisa kerjain jadi kita bikin sistem kerja kita sendiri yang lo mengerti mereka bikin sistem kerja gimana caranya supaya si korban ini gak perlu ngelapor ke kepolisian gak perlu merasakan reviktimisasi terus gak perlu di BAP sampai berjam-jam terus dia juga gak perlu ngeliat si pelaku di penjara tapi dia gak tenang tapi si para feminisme ini bikin yang namanya transformative justice bahwa si korban ini bisa apa ya bisa mewujudkan ketenangan dengan cara healing dan segala macam itu yang mereka buat itu seperti itu jadi gak perlu tuh ada ada kayak ada kayak apa ya trauma-trauma selanjutnya gitu ya sampai akhirnya dia dilaporin balik si korban dilaporin balik dengan mencemaran nama baik itu tapi itu konyol tapi menurut aku itu paling konyol bahwa setiap korban pasti akan terjebak dan juga waktu di commerce perempuan itu ada apa ada korban-korban ini kekerasan dalam pacaran tapi dia lebih ke apa cyber attack gitu kayak apa nge-share video syurnya atau badinya gitu nah itu korban mau lapor tapi kalau dia lapor dia kena undang-undang pornografi ini gak bisa tuh jadi aduh pelik iya tapi iya sih ya maksudnya jadinya korban tuh double gak sih mbak penderitaannya pertama dia udah kena kekerasan secara seksualitas kemudian kedua secara mentalitas pun dia kena gitu dia pun mau mau lapor atau misal mau diteruskan sampai mungkin dituntut seberat-beratnya dia juga takut gitu padahal di satu sisi dia juga merasa tertekan hamnya direnggut gitu kan ya mbak itu memang sedih sih lagi kita sebagai perempuan yang merasakan bener-bener ya rasanya gitu oke nah mbak ternyata udah ada pertanyaannya masuk nih pertama dari kakak dia oke hai kak Ikra aku Nanda oh namanya Nanda aku debutnya dia oke hai kak Ikra aku Nanda maaf gak bisa on mic dan on cam karena lagi luar aku mau tanya ke perspektif kakak yang menurut kakak bagaimana kestaraan gender di Indonesia sekarang apakah sebenarnya makin baik atau malah mundur karena aku datang dari keluarga yang privilege-nya jadi keluarga aku tahu tentang kestaraan oh dan kadang kalau denger cerita orang atau temen soal ketidak setaraan suka gak percaya gitu thanks kak oke namanya Nanda ya Nanda Nanda oh Nanda you're so lucky kan pasti sayang banget sama kamu sampai ditaruh di keluarga yang sangat memahami kestaraan gender kalau kita bicara in general keluarga di Indonesia itu jelas kestaraan gender itu belum ada kenapa kita bisa lihat dari bagaimana pemerintah itu selalu memposisikan di dalam kata keluarga bapak itu sebagai kepala keluarga bahkan ada satu pekerja di jurnal perempuan yang dia itu dia itu laki-laki tapi dia udah perspektifnya udah bagus ya sama apa sama isu-isu kayak gini dia pas nulis kata keluarga dia tuh taruh istrinya jadi kepala keluarga karena menurut dia karena yang paham rumah itu istri saya saya gak paham menurut dia kayak gitu tapi kestaraan gender di Indonesia ini bisa dilihat sebenarnya dari bagaimana sistem pemerintahan terus bagaimana yang administratif aja lah kayak misalnya kata keluarga masih laki-laki kepala keluarganya terus yang kedua adalah kita bisa lihat setiap tahun ada catatan tahunan di komunitas perempuan itu setiap tahun itu selalu naik kasus kerasan terhadap perempuan entah itu KDRT entah itu kasus kerasan cyber dan segala macam jadi kalau menurut saya di general ya di Indonesia ini masih sangat parah ya tapi mungkin yang lebih baiknya itu adalah pasca reformasi kan jadi pas order baru itu sistemnya itu lebih kayak ibuisme negara jadi bagaimana negara itu sebenarnya atau pemerintah itu apa ya euforia ada dharma wanita ada ini ada itu tapi pada saat itu perempuan itu dianggap sebagai kosmetik di dalam negara jadi bukan dia punya power tapi dia dijadikan kayak ini loh ada dharma wanita tapi itu kosmetik aja supaya ada yang manis-manis walaupun kita sebenarnya gak pengen itu kita pengen kayak we take over the power ini in general tapi setelah reformasi itu membaik karena mulai banyak isu-isu perempuan itu dinaikkan terus mulai juga ada menteri semacam-macam seperti Nadima Karim yang perspektif di sisu gender itu baik terus juga semenjak ada kayak Instagram selebgram dan segala macam itu mulai kayak wah ini isu keren itu juga penting gimana anak-anak muda itu menganggap tanda kutip bahwa being a feminist itu cool jadi kayak itu tuh karena itu kayak fenomena-fenomena pop culture yang kayak aku berharap gak pop culture karena kalau pop culture meledap terus hilang pengennya sustain terus ada terus ada jadi perlu ada anggapan robbing kayak gitu terima kasih oke nanti kalau mau ditanyakan lagi dilanjutkan aja ke bawah kalau masih mau ditanyain lebih lanjut oke yang kedua dari Katina menarik tentang kutipan yang power is everywhere apakah artinya kuasa itu sebuah keniscayaan karena setiap kali aku apa nih apa nih tadi kok kelewat apa sih setiap kali aku ngobrol dengan teman-teman laki-laki selalu ada ide bahwa dalam feminisme ada ide merebut kuasa dalam hal ini dari laki-laki oleh perempuan oke kalau disambung dengan anarkaf anarki maksudnya anarkafeminisme tujuannya adalah malah menolak power mungkin mau ditanggapi Mbak Ikra kadang apa pemahaman kayak perebutan power dari laki-laki ke perempuan itu tuh sering ada tapi bukan cuma di laki-laki karena perempuan juga banyak yang kayak gitu kayak ketika ngomongin feminisme terus perempuan narik diri kayak karena kan kodratnya gak kayak begitu karena kan kodrat perempuan itu memang pelayan laki-laki dan segala macam dan to be honest sebel oke lanjut dulu pernah ada kutipan dari Mary Wollstonecraft dia bilang bahwa I don't wish you to take the power over men but over yourself gitu nah itu sebenarnya bukan apa ya bukan sedang mempromosikan gimana dia gak mau perempuan ngambil power dari laki-laki tapi power dari dirinya gitu karena bisa jadi ketika perempuan itu empower dia bisa lebih powerful dari laki-laki we never know kan karena belum pernah ada tuh kayak serah terima power dari laki-laki ke perempuan seperti itu tapi bisa jadi seperti itu nah kita bicara soal ketika kita bicara feminis kita bicara soal gini nih sebenarnya yang kadang sering disalah artikan oleh banyak orang ketika kita udah masuk feminisme gelombang ketiga sebenarnya kita bicara bukan lagi soal perempuan kita bicara soal perempuan tapi kita juga bicara soal laki-laki karena banyak kasus laki-laki itu juga mengalami penindasan gitu dari dari budaya patriarki contoh ya biasanya dalam pacaran laki-laki itu yang bayarin makan yang jemput antar jemput segala macem dan sebenarnya ada juga laki-laki yang merasa terbebani dengan itu dengan pacarnya yang being a princess gitu dijemput segala macem tapi dia tuh takut buat bilang kalau aduh gue capek kayak gini mereka juga terbebani dengan hal-hal yang sangat patriotis itu ya tapi apa namanya nah di feminisme ini pemikiran di gelombang ketiga ini nyoba buat kayak oh ya makanya di UN ini sekarang ada kayak ini ya he for she tau gak ada he for she itu untuk itu gimana caranya supaya laki-laki yang keliatannya ini dia punya power dia tuh diri di depan bukan untuk melindungi tapi untuk speak up bahwa gue juga tertindas karena sistem patriarki misalkan untuk menikah aja laki-laki yang harus kasih duit kenapa gak patungan aja kayak gitu nah terus untuk tadi aku lupa pertanyaannya yang soal anarkofeminisme oh ya anarkofeminisme temen aku si Safina si Sam dia angkatan 23-13 juga dia bicara soal anarko ekofeminisme jadi di dalam anarko ini diliatin bagaimana sebenarnya kalau kita nih misalkan bilang anarki wah misalkan wah FPI anarkis itu tuh artinya bukan FPI ngegebungin orang tapi anarki adalah egaliter gitu jadi tadi pertanyaannya mana ya yang soal anarka feminism anarka feminism tujuannya adalah malah menolak power kalau itu sebenarnya perspektif baru ya buat aku tapi mungkin kalau aku bisa raba-raba sedikit-sedikit ya kenapa anarki feminisme ini menolak power bisa jadi karena dia punya pemikiran yang lebih komprehensif dari feminisme gelombang 123 misalkan karena kan dia udah masukin apa itu feminisme yang sebenarnya di dalamnya itu ada equity dan juga equality tapi dia juga masukin anarki yang sebenarnya anarki itu mengin egaliter tapi mungkin bukan egaliter kalau egaliter itu masih agak bias sama perempuan tapi lebih setara gitu karena dengan mereka semua setara dengan mereka semua anarki mereka itu jadi gak punya power maksudnya bukan gak punya power mereka lebih kayak melebur gitu power bukan kayak yang ada di pandangan Foucault bahwa tiap subjek itu sebenarnya bisa men-transfer powernya masing-masing kalau aku bisa gambarin mungkin seperti itu seperti itu ada pertanyaan lagi oke kalau mau diskusi atau mau apa langsung aja ya jadi akunya gak yang satu-satunya gitu karena sudah kurang aman ya iya betul dia langsung langsung tangin aja gak apa-apa tapi ini ada yang gak bisa open mix sama open kem simba jadi pasti harus dibacain sih ya jadi ini dari Kak Mimzi halo Kak mau tanya oke akhirnya ini kan banyak tuh film yang membahas tentang perempuan pertanyaannya apakah isu perempuan yang diangkat dan ada unsur representatif di dalam film itu juga ada unsur kuasanya oke dan bagaimana jika dalam produksi film ternyata seorang seorang pemerkosa apakah dengan menonton filmnya kita memperpanjang rantai penindasan karena ada unsur narasi dari pemerkosa atau penindas terima kasih oke oke iya film-film film-film ini contohnya apa nih ada contohnya gak kayak misalnya kalau yang aku tahu lagi viral belakang ini tuh kayak layangan butus gitu yes coba iya boleh tapi aku ini coba ngomong soal film dulu ya jadi misalnya gini kalau misalnya kita melihat dari perspektifnya feminis multiculturalism aku lupa dia masuknya kemana tapi yang pasti si Carol beligen dia tuh bilang bahwa sebenarnya kekerasan itu terjadi kalau misalkan si korban kalau misalkan tidak ada konsen yang pertama terus yang kedua adalah kalau si subjek ini atau si korban ini merasa saya sudah terlecehkan tapi kalau misalkan konteksnya film misalkan ada film si perempuan diperkosa oleh laki-laki terus dia nonton lagi terus dia diputer-puter apa ditayangin dimana-mana segala macam apakah dia merasa ter-viktimisasi gitu kalau misalkan dia adalah apa aktris yang udah profesional terus dia juga udah perjanjian sama lawan si lawan mainnya ini lo boleh cuma pegang ini, ini, ini sama ini ini gak boleh itu jatuhnya bukan kekerasan karena dia udah secara sadar konsen terhadap itu jadi tidak bisa dibilang kekerasan kecuali si korban kemudian oh ini juga ada contohnya kayak misalkan di adult industry adult film industry di film porno ini kok kemudian ada pemain apa porn star yang dia bilang saya dilecehkan saya diperkosa kok bisa kalau orang pasti misalnya mikirnya gak mungkin karena lo udah begitu gitu di depan kamera karena itu ada yang disebut namanya konsen nah dan di apa di feminisme kita mengerti gitu kayak kerangka kerjanya bahwa oh di porn star juga sangat mungkin ada keterasan seksual karena di sebelum sebelum tag misalkan dia udah bilang ini gak boleh ini gak boleh tapi kemudian ada yang dilanggar kemudian disitu baru jadi yang namanya keterasan seksual seperti itu kalau terus kalau misalkan kita bahas soal apa layman putus itu sebenarnya persoalan cuma satu sih kayak pernikahan terus hubungan pacaran pokoknya hubungan apapun pertemanan sekalipun kita tuh harus menjalani itu dengan sadar kalau misalkan udah selingkuh ya udah gak sadar berarti kamu udah gak disitu lagi dan yaudah dan sebenarnya gak perlu ada pihak yang disalahkan karena ya kamu udah mencederai hubungan itu yaudah selesai tapi mungkin ada aku kurang suka sih sebenarnya sama pemikiran-pemikiran kayak pelakor atau apa karena waktu itu kayak itu jadi pelakor karena laki lo mau juga jadi bukan ada pihak yang kemudian disalahkan-salahkan seperti itu masalahan kesadaran muncul juga ternyata disini ya harus harus muncul juga ini bagus sih maksudnya aku pun concern banget jadi ini bisa gak sih mbak kalau misalnya kita integrate gitu antara misalnya problem philosophy of mind dengan feminisme itu berarti bisa banget dong ya karena di problem philosophy of mind pun kita ngomongin permasalahan kesadaran gitu maksudnya dalam arti kalau dia gak concern berarti gak ada kamu di posisi disitu gitu berarti bisa integrate juga sebenarnya ya mbak ya luas banget sebenarnya kan ya pembahasannya jadi waktu itu ngambil peminatannya apa deh aku ambil epistemologi kebetulan anak-anak pinter tuh biasanya dianggapnya tanda kutip anak-anak pinter aku waktu itu juga ngambil aku peminatannya aksiologi tapi aku ngambil philosophy of mind kalau menurut aku karena aku gak cukup cemerlang ya di kelas philosophy of mind karena di akhir kelasnya itu kok ya kita gak namun jawaban apa-apa tapi yang satu yang aku ingat itu adalah soal mental content jadi gimana ini berkaitan kalau aku mungkin ngaitinnya filosofi of mind tapi lebih keselanalisis jadi dalam problem di dalam problem problem gender ini aku melihat adanya seperti ini bagaimana anak perempuan dan anak laki-laki itu dari kecil itu tuh udah ditanamin di alam bawah sadarnya bahwa contoh anak perempuan kamu itu tempatnya itu di dapur kayak mama di apa ruang laundry segala macam untuk melakukan hal-hal yang seperti domestik lalu untuk laki-laki kamu tuh kalau kamu pakai apa sepatu jinjir kamu mainnya BRB itu kamu manci kamu tuh gak boleh main itu jadi kamu mainnya tuh mobil mainnya tuh pedang-pedangan yang sangat maskulin gitu kan nah kemudian ketika si anak ini besar si anak perempuan anak laki-lakinya ini besar dia tuh mulai apa mengaktifkan mental konten yang ada di otak mereka soal apa ya langsung otomatis tuh kayak sepatu lipstick ini 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 langsung kepecah nah parahnya lagi itu kalau misalkan kita lihat dari perspektif perspektifnya Nancy Kodoro dia adalah feminist psikoanalisis itu kita bisa melihat bahwa gimana alam bawah sadar yang apa hal-hal tadi yang udah ditanamkan dalam bawah sadar itu ketika mereka besar itu mempengaruhi tindakan-tindakan mereka gitu contoh ya ada perempuan yang anak kecil ini pas gede yang perempuan ya pas gede dia kena kasus dia kena pekerjaan seksual dikorban terus kemudian dia gak berani nyadu karena kenapa karena opresi mikirnya dia diopresi gue perempuan gue lemah gue ini dan biasanya ada nih normalisasi normalisasi kayak misalkan ya lo pake bajunya gitu sih ya udah aku salah aku salah aku terima besok aku gak pake baju kayak gini lagi udah nah itu yang sebenarnya kalau kita kaitin sama mental content dan mungkin jangan mental content yang ngomongin psikoanalisis ini kemudian jadinya bahaya gitu gimana dari kecil si perempuan udah diopresi si laki-laki ini juga mungkin kalau misalkan dia ini secara alami dia ini memang lebih condong ke feminine misalkan itu juga terjadi kekerasan ya ke si laki-laki ini karena kan sebenarnya secara alami dia udah memilih oh saya mau ini saya mau ini saya mau ini segala macam seperti itu iya ya betul-betul jadi ingat film ini insidius insidius tuh ada anak kecil anak laki-laki yang dia tuh disuruh oleh ibunya mungkin teman-teman yang pernah nonton insidius yang dipukulin sama ibunya iya yang dipukulin terus dia harus pakai gaun kan itu tuh itu aku jadi ingat ke situ dan itu itu juga bentuk kekerasan jenis lain kan itu kekerasan ke anak laki-laki tapi dia dipaksa buat pakai baju feminine misalkan oke oke baik Kak Mimzi semoga terjawab ya tadi pertanyaannya nanti kalau mau ditanyain silahkan aja langsung nah ini ada yang mau ngomong langsung nih sama Mbak Ikra Kak Abil boleh ini langsung aja bentar ya aku oke silahkan Kak Abil boleh open mic open cam juga silahkan tes apa sudah terdengar Kak suaranya ya sudah silahkan mungkin izin bertanya ke Kak Ikro atau mungkin Kak Kakak yang juga pada ada di diskusi jadi tadi kan dari penjabaran Kak Ikro itu kan salah satunya ada memfokuskan pada feminisme dan yang saya perhatikan itu ada gelombang 1 gelombang 2 dan gelombang 3 respon Kak Ikro atau mungkin Kak Kakak diskusi semua di sini apa ya mengenai ini kelompok-kelompok anti-feminis soalnya saya suka mendengar beberapa ada kelompok anti-feminis itu yang berpendapat bahwa feminis itu sebenarnya itu palsu abstrak dan bahkan penuh kontradiksi gitu dia katanya gak jelas gitu Kak terus seperti bahwa katanya ngapain mereka memperjuangkan perempuan padahal sejatinya mereka juga perempuan jadi kayak mereka itu pada dasarnya dilahirkan dengan tubuh seperti perempuan secara biologis tapi kenapa malah menuntut agar bisa seperti laki-laki gitu Kak terus kemudian kan ada juga yang mengatakan bahwa anak kelompok anti-feminis juga itu dia itu bahwa katanya feminis itu gak logis gitu Kak jadi dari sisi sains katanya juga ya tidak jelas gitu kenapa seorang perempuan itu harus begini gitu harus begitu padahal memang sudah dari sana dari kodrat biologisnya juga secara tidak langsung kenapa misalnya perempuan itu suka rebahan gitu atau mungkin laki-laki lebih suka nongkrong-nongkrong gitu Kak atau mungkin laki-laki juga cenderung memiliki hasrat seksual yang lebih tinggi itu katanya sudah kodrat biologis gitu nah jadinya feminis ini katanya itu kontradiksi di situ gitu Kak dan juga ada beberapa juga yang menyoroti bahwa feminis itu juga ya abstrak dan absurd terutama di gelombang ketiga yang di era sekarang sampai kita alhamdulillah itu pendapat Kakak-kakak bagaimana itu saja sekiranya dari saya Kak terima kasih Kak terima kasih Kak Abil pertanyaannya bagus banget oke jadi gini ini menarik ya kenapa kemudian di gelombang ketiga itu banyak banget yang bilang lah gelombang ketiga absurd lah segala macam karena barangnya itu gak ada karena gini skripsi saya itu kan tentang kebijakan publik iya memberdayakan kebijakan publik non-diskriminatif terus si Martinus Baum ini dia menawarkan gimana caranya supaya kebijakan publik itu ini kebijakan yang kebijakan publik yang tidak diskriminatif itu diberdayakan itu ada dia punya 10 ini ya 10 kategorinya salah satunya misalnya terputus ya oh terputus ya baik oke sepertinya terputus gak apa ditunggu dulu aja ya oke udah masuk mbak oke oke nah terus dia punya 10 si Martinus Baum ini punya 10 kategori salah satunya itu adalah misalkan untuk mencapai kebijakan publik yang layak gitu gak boleh nih dihianatin apa itu manusia maksudnya masyarakat yang ada di negara tersebut tidak boleh tersederai hak hidupnya misalnya dia harus hidup layak harus punya ekonomi sejahtera dan seterusnya itu ada 10 aku lupa tapi ya nah kemudian yang ada satu pertanyaan dari apa dari adik kelas aku kakak kelas kamu dia bilang katanya gini gak mungkin jadi waktu itu aku bahas soal intersectionality juga kan gimana ada yang namanya matrix dominasi jadi penindasan penindasan itu tidak dihitung misalkan perempuan atau perempuan kulit hitam ini udah pasti tersiksa udah pasti paling bawah tingkatannya belum tentu karena bisa jadi si perempuan kulit hitam ini adalah pemilik kapital jadi ada apa ya kayak semacam puzzle gitu mungkin yang ini ternyata ini ternyata powerful ini enggak dan segala macam dan setiap dari kita itu punya matrix dominasi yang berbeda-beda gitu nah menariknya disini karena si adik kelasku ini yang nanya ini dia bilang kayak gini gak mungkin kata dia jadi si adik kelasku ini sangat logis dia orangnya dia tuh wah logis banget deh logis ini logisnya barat logis-logis pokoknya dia anti banget deh sama apa namanya poststrukturalis dan juga feminisme dan segala macam dia tuh lebih kayak makanya itu tuh filsuf-filsuf yang keren kayak kan terus yang wah pokoknya yang laki deh gitu kan dan segala macam itu dia bilang kayak gini yang mustahil yang feminisme itu abstrak kenapa karena gak mungkin feminisme itu bisa melihat dominasi dominasi-dominasi ini dan mengatur 1,7 miliar orang di dunia dengan matriks dominasi yang berbeda-beda nah itu yang dicari-cari lah masalahnya sama orang-orang anti-feminis ini karena menurut para feminis itu tuh lebih kayak gini bukan soal berapa banyak jenis apa ya jenis penindasan yang kita punya mungkin dari 1,7 miliar orang lebih ini kita punya matriks yang sangat berbeda gitu tapi dari apa ya dari dari apa ya keluarnya term matriks dominasi ini justru kita bisa tahu oh ternyata si ini dia punya penindasan yang jenisnya beda tapi gak perlu lah kita ngitung sampai 1,7 miliar gitu karena biasanya orang-orang yang logis itu saya bukan ngomong orang-orang logis internal tapi salah karena biasanya yang diperlombakan sama orang-orang anti-feminis ini adalah gimana caranya supaya kita punya sistem penelitian yang rigoris yang terhitung yang gak boleh mis dan segala macam nah kemudian ketika feminisme menawarkan metodologi yang sifatnya aplikatif ya feminisme itu aplikatif tapi tidak terhitung gitu itu mereka gak puas kayak oh gue gak mau barang kayak gini harus terhitung harus ini kalau gak terhitung jatuhnya bukan dalam hubungan ketahuan dong jatuhnya ini dong jatuhnya itu dong itu kan ini ya apa sih perdebatan sorry perdebatan filsafat kan bahwa positifis itu harus terhitung harus rigor gue gak mau barang yang kayak gini gitu seperti itu nah untuk apa tadi itu pertanyaan yang terakhir kan yang kedua jadi pertanyaannya apa ya Mungkin bisa di pulang kembali Kak Abil kalau yang kedua kayak ada beberapa yang menyatakan bahwa feminis itu absurd gitu kayak kontradiksi katanya memperjuangkan hak-hak perempuan padahal mereka itu kan pada dasar para perempuan tapi malah menuntut agar seperti laki-laki yang secara tidak langsung melawan kodrat biologisnya bahwa mereka itu kan kayak perempuan terus sama feminis di gelombang ketiga itu cenderung abstrak dan absurd gitu katanya tidak apa hanya menyatakan bahwa perihal gender itu hanyalah konstruksi padahal gender itu sendiri mohon maaf mungkin seperti seseorang bisa menjadi laki-laki atau perempuan itu karena biologis gitu itu kurang lebih terima kasih untuk yang apa namanya kodrat ini sebenarnya gini ya jadi banyak yang salah masih salah mengartikan ya bahwa feminisme memperjuangkan perempuan supaya powernya itu over daripada laki-laki tapi sebenarnya ketika kita bicara soal feminisme si apa si perempuan ini bukan sedang memperjuangkan untuk menjadi laki-laki tapi bagaimana supaya dia memiliki kebebasan atas pilihannya sendiri nah kalau misalnya kita bicara solfenisme itu syarat ya dengan ini apa pro-choice jadi bagaimana jadi perempuan itu dianggap perempuan itu tahu kondisi tubuhnya dia bisa menentukan sendiri dan segala macem jadi harusnya kalau misalkan bikin kebijakan tentang apa untuk perempuan ya dikembalikan lagi dong kepada perempuan jadi apa yang membuat itu bukan laki-laki seperti itu ya nah yang sering miss dalam ketika orang memahami feminisme itu juga kenapa ya kok selalu ini aku nanya balik kenapa ya kok selalu dikaitkan bahwa laki-laki perempuan terus kok perempuannya pengen powernya dari laki-laki nah ini berkaitan sama ini Sigmund Freud dia bilang bahwa perempuan itu sebenarnya punya penyakit yang namanya penis envy nah kemudian dibongkar lah sama pemikir feminisme psikoanalisis mereka bilang bahwa kita bukan punya penis envy tapi kita punya ini roles envy jadi jangan pernah jadi gini psikoanalisis itu tuh yang dari pemikirnya Sigmund Freud itu selalu apa ya selalu mengkonfrontasi orang bahwa powernya laki-laki itu adanya di penis envy jadi dia bilang penis envy perempuan yang kena penyakit psikis gitu oh dia punya penyakit dia punya penyakit penis envy kemudian di apa di feminisme psikoanalisis barulah dibongkar kalau perempuan itu bukan punya penis envy tapi bagaimana perempuan itu sejatinya punya roles envy dalam masyarakat perempuan itu pasti subordinat daripada laki-laki gak ada tuh perempuan setara apalagi di zaman dulu ya gak ada tuh perempuan setara gak ada perempuan apa namanya bisa jadi hakim misalkan mustahil mustahil banget jadi lebih kepada ini apa namanya mereka itu iri dengan bagaimana laki-laki ini bisa bebas menentukan pilihannya sendiri sedangkan perempuan harus tanya dulu ke suaminya apa aku boleh kerja gak aku boleh ini gak aku boleh itu gak dan seterusnya nah terus untuk yang gender itu gender itu konstruksi begini saya dengar waktu itu di kelas partigma feminis pernah ada yang bertanya soal kayak kok kenapa yang dilihat gak jenis kelaminnya aja kalau misalkan jenis kelaminnya kan jelas laki-laki perempuan kan kalau gender abstrak sifatnya kok bisa dia jenis kelaminnya tenis tapi dia feminin itu abstrak banget susah buat dipahamin terus Mbak Upi itu jawab dengan cepat dia jawab loh dari mana gender itu abstrak justru gender itu adalah side yang paling dapat dilihat dan paling dapat dilihat kenapa karena misalnya kalau misalnya kita lihat anak perempuan atau anak laki-laki iya apa namanya jenis kelaminnya vagina dan tapi kemudian kok dia ini ya kok si anak perempuan ini mainnya bola terus ya lebih menly tapi kok yang laki-laki dia main Barbie dan segala macam justru apa ya gender ini itu gak abstrak karena kita bisa langsung validasi bahwa oh ternyata dia ada kecenderungan kesini atau ada kecenderungan kesana tapi kemudian kenapa orang-orang yang anti-feminis ini bilang bahwa gender itu apa dari itu konstruksi itu abstrak gitu ya dianggapnya itu abstrak gitu karena mereka di dalam pikirannya itu sudah memvalidasi bahwa yang empirik itu udah pasti tervalidasi karena kan belum tentu kalau di dalam perdebatan filsafat ya yang empirik ya belum tentu tervalidasi tapi mungkin orang-orang anti-feminis ini isinya orang-orang positifis semua ya jadi harus terlihat harus valid harus tergurus harus terhitung jadi mereka nggak mau memperhitungkan apa itu matriks dominasi mereka nggak mau memperhitungkan apa itu gender dan segala jadi dengan cepat mereka bilang gender itu abstrak dan feminisme belum ngerti itu abstrak lagi kalau yang aku pahamin seperti itu ya Abil ya mungkin ada tidak puasan atau mungkin ingin berdiskusi lagi ya mungkin Kak Abil mau menanggapi lagi silahkan kalau mau menanggapi lagi oh iya disini kalau misalkan ada yang peminatan atau sama positif aku tidak bermaksud apapun karena itu yang aku pelajari dan hanya ingin menyampaikan jadi semua di Halsafat itu sebenarnya keren-keren ya semuanya itu keren-keren tapi sebenarnya pengen masuk semua kelasnya tapi kan semakin kita masuk banyak kelas IPK-nya itu makin turun kan masalahan itu ya masalahan itu ya teknis sebenarnya betul aku dulu pengen ambil feminisme cuma karena udah kepenuhan mbak di saat itu oh itu Mbak Upi yang ngajar iya Mbak Upi yang ngajar makanya aku sit-in doang karena emang udah penuh SKS-nya padahal boleh kan harusnya kalau mau ambil lagi tapi kamu kalau ikut kelas Mbak Upi aku waktu itu diajar sama Bu Gadis ya tapi kalau misalkan kita lihat kelas Mbak Upi itu kita dibikin sama dia gak bisa medit karena she's so good bener-bener yes wow yes she is oke oke Kak Abil bilang tapi kalau dilihat lihat aneh juga sih kadang kaum anti-feminis ada ya suka ada tuh mbak kaum anti-feminis suka ada yang ini kan menggaung-gaungkan gitu kaum anti-feminis saya anti-feminis gitu-gitu tuh mbak aku sering lihat tuh entah dimana di twitter dan facebook ada rada aneh juga ya karena gini aku pernah punya slogan gitu kan jadi waktu punya itu ceritanya wah kayak kayak apa ya euforianya tuh gede banget jadi kayak sampai punya baju this is what a feminist looks like terus apalah terus aku pernah punya slogan kalau misalkan yang anti-feminis itu adalah perempuan dia sebenarnya feminist terus aku diambil nama temenku kayak gini kan bisa lu aneh deh masa lu tes-tesnya jadi dia gitu kan terus aku bilang lu iya dong waktu sebelumnya serpajat movement emang dia bisa pilih emang dia bisa nanti bahkan dia aja gak bisa nentuin pilihannya sendiri tapi setelah ada feminist dan keberlanjutan dia bisa nentuin i'm anti-feminis that's cool berarti lo feminist karena lo bisa nentuin standpoint karena feminist syarat ya sama standpoint yang menjadi oh gak cuma feminist yang terpenting adalah standpoint oke iya tapi itu malah logis gak sih mbak jadinya bukan feminisnya gak logis jadinya logis dong bisa jadi iya kan ya nanti jadinya diomelin sama anti-feminis oh gitu kayak aku tau tadi yang logis-logis yang mbak tadi mention siapa i really know that person oke ada pertanyaan lanjut dari kak Mimzi lagi kak Ikro sebenarnya miskonsepsi perjuangan feminis kan seperti pandangan kontra UTPKS yang mempermasalahkan soal konsen di dalam beberapa pasal oh tentang RUU TPKS ini mbak tadi mana dia belum muncul loh di akun chat ini ini disini ketutupan ke kabil di atasnya kabil pertanyaannya oh iya nah ini kalau aku kaitin sama RUU TPKS ya eh RUU TPKS atau ini permendikbud karena setahu aku yang konsen-konsen itu yang permendikbud jadi waktu itu aku ada cara kayak gini juga tapi di Telkom Universiti jadi ada yang nanya menanggapi yang anti-pandemic bagaimana apa sih iya bahwa menanggap mungkin kami sih mau open mic biar memperjelas gak apa-apa oke aku boleh silahkan karena gini waktu itu juga ada yang nanya soal konsen ini jadi si mahasiswa ini bilang apa namanya kok dia bilang sih harus dengan harus dengan persetujuan korban sepankah itu aneh itu saya bilang kayak menurut saya secara apa ya secara pendulisan itu aneh harus dengan persetujuan korban kalau korbannya setuju gak bakal ada korban iya dong iya korban-korban konsen nih sama hal itu yang gak ada korban jadinya kayak yaudah suka sama suka dan kemudian kan dikembangkan lagi kayak oh ternyata kalau misalkan dia menyetujui suka sama suka berarti mendukung perzinahan dan segala macam seperti itu tapi Mimzi aku agak mis deh sama pertanyaannya pahamnya cuma yang soal konsen RUTPS sebenarnya menanggapi yang antimex tadi Kak maksud saya itu tadi saya menanggapi tadi dari Kak Abil Kak oh Kak Abil oke terima kasih kalau ada yang mau tanya boleh langsung raise hand aja gak apa-apa nanti open mic dan open camp juga boleh nah mungkin yang lanjutan tadi Mbak mungkin nunggu teman-teman nanya juga tadi kan ada yang ngekritik bahwa feminis itu abstrak permasalahan gender itu abstrak kemudian ada yang bilang gak logis terus aku pernah dengar Mbak waktu itu aku nanya kan sama teman aku ada satu orang dia kan aku ngajak eh mau ngambil kelas feminis gak gitu terus kayaknya enggak deh soalnya bertentangan dengan prinsip aku gitu dia bilang gitu Mbak dia bilang bertentangan dengan prinsipku maksudnya mungkin terus dia ngasih contoh ya kayak permasalahan misalnya apa namanya auratku otoritasku nah mungkin gimana tuh Mbak masalah-masalah mungkin yang dikaitkan dengan pakaian ya khususnya mungkin dia ngerasa aduh kalau masuk kalau aku masuk kelas feminis nanti aku jadi jadi diri aku sendiri gitu bertentangan sama prinsip yang dia pegang gitu sebenarnya emang apakah seperti itu Mbak gitu kalau kita belajar tentang feminis gitu pertanyaan dari aku untuk teman kamu itu ada di kelas itu juga bukan iya sebenarnya pertanyaan aku adalah apakah ketika kamu mengambil kelas persahabat ekonomi itu tidak apa namanya tidak apakah itu sejalan dengan prinsip makanya tetap diambil atau bagaimana karena aku rasa kalau itu kelas mungkin aja gak perlu satu prinsip atau enggak tapi untuk auratku otoritasku itu balik lagi ya ke pro-choice kenapa sih kok apa namanya kalau kita bisa rasa feminisme kok si apa namanya kita bisa rasa soal perempuan itu punya power atas dirinya sendiri punya apa punya apa ya harus punya kendali atas dirinya sendiri nah aku juga paham kenapa apa tagline auratku otoritasku itu kemudian bermasalah karena untuk beberapa pihak khususnya yang apa ya mendalami ilmu agama tapi bukan ilmu agama yang progresif ya lebih yang kayak dogmatis gitu itu mereka menganggap bahwa kenapa lo pakai cerudung itu karena diperintahkan seperti itu nah kemudian juga secara bersamaan banyak nih orang-orang yang khususnya perempuan yang berhijab besar itu mereka merasa kayak oh berarti kalau gue hijab besar itu gue gak bisa jadi feminis karena kan gue hijabnya gede terus kayak apalah segala macam itu keliru ya karena di yang feminis itu itu ada yang bercadar juga dan kenapa penting itu apa namanya apa auratku otoritasku atau tubuhku otoritasku itu karena ketika kita memilih aku juga sebelumnya gak pakai hijab ya di apa di saya bilang tapi ketika aku memilih pakai hijab aku merasa yaudah gitu kayak merasa bukan yaudah aku merasa kayak gue memilih karena ini atas dasar kesadaran gue sendiri sama juga kayak misalkan ketika anak-anak ketika masih mabah kita takut banget gimana ya gimana nanti kalau gue jadi ateis gimana nanti gue kalau gak sholat lagi blablabla terus ketika kita masuk udah kuliah setelah segala macam itu berjalan begitu saja ada yang tetap memilih beragama dengan kesadarannya dengan konsekuensinya dan dia tahu itu sampai sekarang ada loh teman aku yang memang bukan filosofat terus atelis gitu enggak ada tetap ada yang dia fokus ke filosofat islam dan segala macam ada teman teman-teman namanya novel dia fokus ke filosofat islam sampai sekarang dia masih beragama buktinya masih beragama masih menjalankan fokusnya dia tapi dia menjalankan itu dengan gue tahu nih pilihan gue konsekuensinya ini 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 dan begini jadi sebenarnya filosofat dan feminisme dan mengembalikan otoritas ke diri kita itu bukan kita apa ya bukan kita menjauhkan diri dari Tuhan tapi lebih kepada karena gue tahu konsekuensinya ketika gue pakai ini gue pakai ini segala macam seperti itu sih oke ya berarti ya tentang permasalahan projes berarti gak masalah dong harusnya ya soalnya aku kayak kayak ngerasa kan ini kita belajar gitu maksudnya gak ada yang salah dari belajar kan yaudah itu mungkin pilihan dia mungkin itu projesnya dia ya mbak itu projesnya dia bener dan ini ya aku perlu digarisbawah ini juga bahwa kita ini sekarang sudah ada di era apa aduh aku lupa namanya atau masukkan terus lupa termnya gitu Pak Tommy itu adalah bapak postmodern postmodern iya jadi kita ini udah ada di era postmodernisme jadi gak ada itu kita ngeliat pakai hijab pemikirannya tertutup pakai pakaian terbuka terus wah dia so liberal so ini so itu bahkan ada juga perempuan yang apa pakai you can see terus ngerokok apalah segala macam tapi ketika kita bicara soal perspektif dia jauh dari pembebasan pembebasan pemikiran seperti itu jadi udah aduh kalau dia kalau ada yang ngomong soal kayak Pak Rudung ini ada kayak pengelompokan pengelompokan dia sangat jauh dari era postmodernisme oh iya oke betul-betul oke ini mungkin satu pertanyaan terakhir nih Kak oh iya dari Kak Adilah Aldilah halo Adilah apa kabar kok gak open sih dia temen aku loh oh halo Kak Adilah mungkin ini pertanyaannya adalah hai Kak Ikra berbicara soal feminis nih ada seorang feminis yang bilang dalam kasus kekerasan seksual no matter what kita harus percaya dulu sama korban nah korban disini yang ditekankan adalah perempuan bagaimana menurutmu bukankah sebaiknya kita terlebih dahulu mendengar dari kedua pihak secara adil terlepas dari gendernya oke laki-laki atau perempuan oke oke ini dulu ya apa langsung jawab jadi kenapa sih kok dalam kasus kekerasan seksual kita harus dikonas perempuan pun gitu kita bicara soal kita percaya dulu pertama sama korban kenapa karena kalau misalkan kita bisa kita dengerin nih ada kayak mediasi gitu kayak dengan perempuan kayak dengan laki-lakinya kekerasan seksual itu syarat dengan yang namanya ini lupa lagi apa relasi kuasa relasi kuasa soal power jadi kalau misalkan contohnya kayak santri ya santri yang dikuasa burunya itu itu jelas relasi kuasanya dimana dia itu harus nurut sama burunya harus ini harus itu dan segala macem kalau misalkan kita lakukan mediasi kita gak apa ya gak gak bisa itu melihat si korban ini dia adalah korban karena dia bilang gak apa-apa itu atas persetujuan saya dan segala macem saya juga mau kok dan blablabla segala macem tapi saya paham nih apa yang dimaksud sama Aldilah mungkin kasusnya kalau misalkan gak kontras kayak gitu ya misalkan kayak perempuannya ini misalkan setara lah sama si laki-laki kalau yang kita lihat misalkan statusnya setara sama pekerja atau sama apa segala macem kenapa tetap dibilangnya harus percaya korban terlebih dahulu karena dengan kita percaya korban korban baru bicara karena kalau kita gak percaya korban dia gak akan mau bicara gitu pengalaman aku di Komnas Perempuan ada kasus soal selebriti misalkan siapa tapi misalkan problematik nih kayak kira-kira bener gak ya atau ceweknya cuma cari panggung doang apa gimana jangan salah sangka ya itu juga ada di kepala ini di kepalanya penerima aduan kayak aku aku sambil nyatet apa mereka ngadu itu aku sebelum mikir ah cari panggung doang kali ah indong tapi yang perlu kita tunjukin di depan itu adalah percaya dengan percaya dia bisa cerita terus nanti dari dia cerita kita bisa tanya kita bisa tanya waktu itu gimana posisinya waktu itu jam berapa terus setelah itu ibu atau mbak inget gak kemana nanti dari cerita yang dia jembre kita bisa tau oh ternyata ada yang ini nih ada yang aneh dari sini aneh itu juga ada dua kemungkinan ada bisa jadi dia masih trauma pada cerita atau memang dia bohong jadi kayak dari situ kita baru mulai tau jadi memang buat kayak tau atau enggak atau kayak kan ini memang tujuannya buat cerita ini kayak supaya tau si laki-laki ini pelaku atau enggak perempuan ini korban atau enggak itu emang cara yang paling ideal itu seperti itu untuk menghindari relasi kuasa relasi kuasa yang akan diunjungi dan kalaupun pada saat setelah lawancara ada yang gak sesuai sama pernyataannya dia kita bisa tau dari situ oh ternyata fakta-fakta yang dia ceritain tuh aneh gini segala macam seperti itu tetapi itu lebih teknis yang memang ada studinya sendiri iya iya kompleks kayak ini ada yang menanggapi nih pertanyaan lanjutan dari kak dia bisa gak sih kak kalau kita gak percaya potensial korban kita juga melanggungkan power pelaku sebagai laki-laki kalau kita gak percaya bisa jadi sangat apa sangat mungkin karena memang pada saat korban aduh ini aku jadi tidak recall memory itu sedih jadi kayak gini sih gimana ya korban ini dateng terus ini boleh percaya tau gak ya tapi ini korban-korban yang dateng ke perempuan itu saking dia kayak udah capek kemana-mana dia tuh ngadu dia tuh bilang kayak gini gini-gini ibu atau mbak mau apa udah ada rencana belum ke depannya gimana kita bisa bantu apa segala macam terus dia cuma bilang enggak makasih ya saya cuma minta-minta di dengerin dia cuma minta di dengerin betapa apa ya betapa dia bersemangat ketika ada yang apa ketika ada yang cerita ada yang dengerin gitu jadi memang sebenarnya bisa gak sih kalau kita gak pasaya nah ini sangat bisa jadi sebenarnya ketika korban itu gak didengerin dia tuh udah satu step jatuh lagi dari posisi dia yang sekarang jadi itu kenapa penting untuk ngedengerin dulu percaya dulu nanti kita tahu fakta-faktanya kayak gimana tuh urusan setelahnya gitu seperti itu oke wah ini aku gerah sih bahas soal ini tuh gerah banget kayak sedih campur gimana ya karena bener-bener yang aku pun baru-baru concern-concern ini baru-baru ini simba jadi kayak ya Allah kenapa gak dari dulu ya kenapa gak concern permasalahan kesetaraan itu dari lama gitu bukan hanya karena aku juga di lingkungan yang ini sebenarnya sih kayak ada pernah kawin paksa di lingkungan aku memang-memang korbannya pasti perempuan saat itu jadi dia dipaksa untuk kawin dengan orang yang tentunya pilihan orang tuanya sih dan bukan pilihan dia karena namanya bukan kawin paksa kalau memang pilihan dia gitu kan jadi kayak sedih aja gitu aku gak bisa berbuat apa-apa yang aku lakukan saat itu ya sebagai seorang teman gitu kan pasti ada buat dia mendengarkan dia dan sama tadi seperti yang udah mbak mention makasih ya saya udah dengerin aku gitu jadi sebenarnya mereka cuma pengen didengarkan gitu jadi kayak ya ampun sedih banget sih cuma itu emang sebenarnya masalah-masalah kestaraan itu perlu banget untuk terus diangkat sih ya lagi di masa-masa seperti ini di masa postmodernisme ini itu kayak apalagi Indonesia tadi yang mbak Ikro juga udah mention sebenarnya belum membaik dan malah parah juga masih parah cukup parah di Indonesia gitu oke disini ternyata kita udah abis gak terasa banget ya gak terasa iya udah abis kayaknya mungkin masih ada yang nanya sebenarnya aku masih ada pertanyaan titipan nih cuma karena udah oke gak apa-apa pak masih udah gak bisa apa gimana tapi jadi gak apa-apa emang hostnya iya gue lagi bisa langsung tanya ke mbak Ikro aja kali ya mungkin lah bisa lewat langsung ke Instagramnya atau ke jurnal perempuannya boleh di kunjungi itu teman-teman dan mungkin mbak Ikro ada ini gak close statement ada hal-hal terakhir yang mau disampaikan ke teman-teman abis ternyata hal-hal terakhir yang disampaikan enggak maksudnya di malam ini di malam sebelum kelas itu ya umur apa-apa aku siapa yang bilang sebenarnya gak ada ini sih gak ada hal-hal yang kayak tentang feminisme aku cuma bilang buat yang S1 S2 S3 yang lagi ngambil studi filosofat ataupun studi gender atau kajian gender bisa yang ini untuk apa khusus yang perempuannya bisa daftar ilmiherati scholarship terus juga mungkin bisa kunjungi laman jurnal perempuan atau kalau mau berlangganan silahkan disana kita bisa melihat publikasi-publikasi pemikiran perempuan tanda kutip bukan perempuan secara fisik cuma perspektif perspektif feminis gimana kita bisa memperkaya perspektif kita dengan perspektif feminis melalui jurnal perempuan mungkin itu aja sih ya dan mungkin yang lainnya terima kasih Abba karena melalui ABEI IS asking saya jadi belajar lagi kalian tau gak sih untuk presentasi ini aku belajar lagi selama self-book aku buka lagi aku jadi kayak ikut kelas beneran lama banget gak kuliah udah setahunan gak kuliah jadi kayak aduh senang kuliah lagi tapi makasih banyak juga mbak ini tuh bikin kangen banget terus karena aku merasa tuh kuliah itu kuliah terutama di filsafat UI itu adalah masa-masa keemasan dan aku gak bisa balik lagi ke sana tapi melalui ABEI aku bisa balik lagi bisa cerita lagi bisa ini lagi segala macem terima kasih banyak ya aku yang terima kasih untuk Adriel ya ini penggirian terima kasih juga Adriel terus ada oh ini ada aku terus ada bagus eh ada ya ya ada sama bagus jadi kita bertiga ini ini dipanggirian bagus terus yang satu lagi abong abong jadi Adriel bagus sama abong oke abong iya emang panggilan itu tapi sebelumnya makasih banyak ya mbak udah mau berbagi nih sama temen-temen abak sama temen-temen semua malam ini terus kayak seneng banget kemarin tuh aku deg-degan tau mbak waktu ngechat mbak tuh aduh bisa gak ya mbak Ikra aduh aku takut dan seneng banget ternyata mbak bisa oke untuk temen-temen mungkin aku mau kindly reminder untuk isi form feedback ya di form yang udah dibagi sama mimin abak nah mungkin sebelum ini sebelum kita selesai boleh open camp dulu kita foto dulu buat kenang-kenangan nih temen-temen kapan lagi kan bisa bareng mbak Ikra disini jadi buat di iya buat kenang-kenangan boleh open mic-nya eh open mic sorry open camp open camp oke boleh yuk Kak Bagus Kak Mimzi Kak Ruben Kak Vilah Kak Lisa Kak Rival juga Kak Abong ya panggilnya Abong aja ya Abong panggilan mau foto pada ini pada kabur ayo Kak Emi boleh Kak Abil juga Kak Masyuri ini udah pernah ngantuk makanya oke ini gak ada lagi nih yang mau open camp Abong open camp dong Abong jangan komen aja oke sepertinya cuma ini aja yaudah gak apa-apa boleh diababain ya operator halo bagus satu dua oke 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 beneran apa saya lagi satu dua tiga terima kasih oke oke terima kasih semua buat teman-teman yang udah join malam ini makasih juga Mbak Iqra sekali lagi semoga sukses terus Mbak sehat selalu ya dan selalu menginspirasi dan aku tunggu tulisan selanjutnya di jurnal perempuan oke makasih juga ya teman-teman bagus terus Abong Adri aku jadi semangat lagi ya sukses terus buat apa makasih Mbak yang sudah datang selalu kelas yang semuanya juga sudah datang makasih yang udah hadir malam ini see you di kelas Abah selanjutnya ya jangan lupa hari Sabtu bersama Mbak Upi iya aduh kangen banget nih asli sabut ya bye-bye makasih Mbak bye-bye